Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa bentrokan antaroknum anggota perguruan silat kembali terjadi di Kabupaten Tuban, Minggu Sore. Kedua kubu terlibat saling pukul dan serang menggunakan batu tepi jalan Raya Panturah. Akibatnya belasan pemuda dari dua perguruan silat mengalami luka-luka, selain itu dua sepeda motor juga rusak parah, serta tiga orang pemuda ditahan untuk diperiksa. Inilah detik-detik bentrok dua kubu oknum anggota perguruan silat yang terjadi di tepi jalur Panturah, tepatnya di desa Socorecok, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban pada Minggu Sore. Dalam video amatir terlihat masa dari kedua kubu saling serang menggunakan lemparan batu dan kayu. Warga dan anggota TNI Polri yang sedang patroli di sekitar wisata desa tak jauh dari lokasi juga sempat melerai. Akibat bentrokan yang terjadi selama hampir 30 menit, belasan pemuda dari dua kubu terluka, serta dua kendaraan sepeda motor rusak parah. Diduga bentrokan dipicu salah paham antar anggota perguruan silat. Awalnya, rombongan konvoy salah satu perguruan silat hendak menuju lokasi Kopi Darat di Pantai Semilir Tuban. Namun karena tidak ada pemberitahuan, rombongan itu tidak dapat masuk lokasi wisata. Ironisnya, saat putar balik melintasi depan kawasan industri Tuban, konvoy anggota perguruan silat itu mendadak berhenti dan langsung menyerang anggota perguruan silat lain yang ada di lokasi wisata. Meskipun sudah dilerai warga dan aparat, masa yang brutal terus melakukan aksinya. Akibat aksi ini, petugas mengamankan beberapa barang bukti berupa batu, kayu, serta senjata tajam. Tiga orang pemuda juga sudah diamankan untuk diperiksa di Mapol Res Tuban untuk mengetahui penyebab bentrokan tersebut. Kopi Darat rencananya di Pantai Semilir di Jendung. Tapi mereka bergerak dari arah widang, bahkan melibatkan beberapa dari Jendung Goro. Kemudian dengan adanya komunikasi intern di media sosial, akhirnya dari berbagai ranting ini bergabung. Bergabung, kemudian kumpul di titik tersebut, tanpa memberitahukan kepada petugas. Akhirnya terjadi kesalahpahaman karena di titik-titik tertentu mereka ada salahpaham dengan perguruan lain. Itu penyebab. Hingga Senin pagi, situasi sudah kondusif. Pihak kepolisian akan mempertemukan perwakilan kedua kubu yang terlibat bentrok. Diharapkan kejadian serupa tidak terulang lagi, khususnya saat bulan suci Ramadan. Tim Liputan, CTV